Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara di kesempatan kali ini kita akan membahas berita yang tipu-tipu atau berita hoax terkait dengan iming-iming bagi para penerima manfaat baik itu PKH maupun program bantuan sosial yang lainnya tetapi di kesempatan kali ini yang menjadi perhatian saya adalah adanya broadcast message atau pesan-pesan berantai yang diteruskan secara terus menerus kepada pengguna WhatsApp terkait dengan iming-iming dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab terkait dengan pendaftaran agar bisa mencairkan bantuan PKH tahap ketiga ya ini melalui WA dan ini sangat ramai kira-kira apa yang perlu kita lakukan ketika memperoleh WA terusan yang berisi dengan yang berisi terkait dengan pencairan untuk bantuan PKH entah itu tahap tiga maupun tahap yang lainnya sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda yang senantiasa mendukung perkembangan channel Inspirasi Oktara terima kasih banyak bagi Anda yang senantiasa menonton video yang saya unggah di channel ini karena tanpa dukungan Anda channel ini tidak bisa berkembang lebih baik lagi saya ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru menemukan dan baru bergabung di channel Inspirasi Oktara Anda berada di channel yang tepat karena channel ini disampaikan langsung oleh pendamping sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia oke tidak perlu berlama-lama lagi saya ingin membahas terkait dengan pesan berantai yang diteruskan untuk saat ini yang saya temukan itu di WA ya meskipun juga di grup-grup Facebook penerima bantuan sosial ini banyak sekali yang menawarkan pencairan bantuan melalui link dan ya ini sudah banyak korbannya juga nah saya ingin membaca sedikit membaca ya membaca terkait dengan pesan yang diterus-teruskan ini tulisannya seperti ini telah dibuka pencairan bantuan PKH tahap 3 segera daftarkan diri Anda sebelum ditutup 1. pencairan bantuan tidak dipungut biaya sepeserpun 2. buka websitenya dan segera daftarkan diri Anda untuk klaim bantuan PKH tahap ketiga 3. batas pendaftaran sampai dengan 1 September sampai 31 Oktober klik pada link di bawah ini untuk mendaftar linknya pkh3.online garis miring tanda tanya fee sama dengan cek bansos setelah mendaftar pada link di atas bantuan PKH tahap 3 akan disubsidikan setelah 24 jam ini pesan yang ekstrim bagi saya ya jadi mungkin bagi para KPM yang tentu bantuannya ini lama sudah tidak cair ketika memperoleh pesan di WA seperti ini mungkin bisa tergoda hatinya dari iming-iming ini jadi sekali lagi Anda ketika mungkin memperoleh pesan yang sama maka saya pastikan setelah saya cek dan saya tanyakan di rekan-rekan dan juga koordinator kabupaten saya bahwa pesan berantai ini berita ini adalah berita yang bohong atau berita hoax nah pertama pencairan bantuan tidak dipungut biaya speserpun benar untuk bantuan PKH tidak dipungut biaya speserpun nah buka websitenya daftarkan diri untuk klaim bantuan jadi untuk klaim, bahasa untuk klaim ini tidak semudah itu ya karena untuk pendaftaran bisa memperoleh bantuan PKH ini tidak serta-merta instan melalui online daftar HP langsung bisa klaim bantuan, tidak seperti itu jadi prosesnya ini cukup panjang ya mulai dari Anda mendaftarkan diri ke operator DTKS yang ada di desa atau kelurahan lalu input, ada pengajuan setelah diisakan oleh daerah maka ini baru diusulkan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia itu pun prosesnya tidak instan dan disini dijelaskan batas pendaftaran sampai 1 September sampai 31 Oktober ini tidak ya karena memang untuk bantuan tahap ketiga sendi sudah dilaksanakan dan untuk termin selanjutnya kita masih belum mengetahui apakah ada lagi atau tidak yang jelas tahap tiga sudah dilakukan ya 31 Oktober ya ini Oktober sudah masuk pencairan tahap keempat jelas ini berita yang bohong lalu korban ini calon korban disuruh klik ya di link yang tersedia disini linknya juga mungkin menjadi iming-iming bagi yang belum tahu ada tulisan PKH 3 online lalu ada Jack Bansos karena kata-kata ini yang sering viral di media sosial itu PK tab 3 Jack Bansos ini sering digunakan oleh para pengguna media sosial terutama untuk menu Jack Bansos sendiri adalah menu yang diberikan oleh Kementerian Sosial agar KPM bisa mengecek status kepesertaan di penerimaan Bansos nah setelah mendaftar pada link di atas bantuan PK tab 3 akan disubsidikan setelah 24 jam subsidi seperti apa ini jelas berita yang kacau ya jadi informasi yang kacau dan ngawur menurut saya jadi meskipun anda sudah mendaftar di link lalu bisa klaim katanya setelah 24 jam bisa disubsidikan katanya ya ini luar biasa sekali ngawurnya jadi untuk anda hati-hati jika menemui bujukan-bujukan agar bisa mengklaim bantuan PKH segera bisa cair untuk mengeklik link link tertentu ini ternyata sudah ada korbannya yang sempat mengadu kepada saya beliau ini sudah terlanjur memasukkan nicknya lalu memasukkan nomor kakaknya ini kira-kira bagaimana selanjutnya nah bagi anda yang belum terlanjur untuk tergoda dengan pesan-pesan sejenis ini maka hati-hati jangan pernah memberikan data diri anda jangan pernah mengklik ya link yang meminta data anda secara liar karena untuk DTKS sudah dapat tugasnya yaitu operator DTKS yang ada di desa maupun kelurahan untuk bantuan-bantuan sosial anda bisa bertemu dengan pendamping sosial ya PKH yang ada di wilayah anda tanyakan apakah berita ini bohong atau tidak nah bagi yang sudah terlanjur dan memasukkan nomor KTP dan mungkin nomor HP lalu memasukkan apapun data diri yang penting maka tidak perlu risau ya yang penting ya karena ini sudah terlanjur jika ada mungkin anda dihubungi baik itu melalui WA melalui telepon melalui link jika anda dihubungi yang mengatas namakan bahwa anda sudah mendaftar dan anda diimingi-imingi akan dicairkan maka harus waspada karena untuk pencairan PKH sendiri ini melalui KKS jika anda tidak merasa memiliki KKS ya jangan sampai tergoda ya biasanya kalau tidak memiliki KKS ini bujukannya anda ditanya punya rekening bank apa lalu disuruh pergi ke ATM untuk menunggu proses pencairannya kadang disuruh transfer dulu ya dipujuk untuk transfer uang dulu agar bantuannya segera dicairkan biasanya modus-modus ini adalah modus lama yang dikemas kembali karena memang bantuan PKH ini adalah bantuan yang sangat tren saat ini karena penerimanya banyak ya ada 10 juta KPM seluruh Indonesia sehingga untuk link-link liar yang disebarkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab ini bisa menjadi apa ya menjadi sarana untuk penipuan yang baru karena banyak sekali KPM yang bisa menjadi sasaran empuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan oke sekali lagi hati-hati terhadap broadcast message pesan-pesan terusan entah itu dari WA entah itu dari SMS dan lain sebagainya yang mengatasnamakan bisa mencari bantuan sosial dengan memasukkan ke link-link tertentu oke demikian informasi yang bisa saya berikan semoga informasi ini bermanfaat dan bisa anda gunakan untuk menambah kehati-hatian ketika memperoleh informasi-informasi yang masih belum tentu kebenarannya tetap dukung perkembangan channel inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik dan lebih besar lagi di masa yang akan datang terima kasih atas segala perhatian anda saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih